Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dalam cahaya Islam. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah luar biasa dari Rikedia Pitaloka, yang baru mantap beragama Islam di usia 23 tahun, meskipun lahir di keluarga Muslim. Mari kita saksikan bersama perjalanan spiritual yang memukau ini. Dalam video ini, kita akan menyimak perjalanan spiritual yang menginspirasi dari Rikedia Pitaloka, yang lahir di keluarga Muslim namun baru mantap beragama Islam di usia 23 tahun. Melalui liku-liku perjalanan hidupnya, Rike menemukan kebenaran dan keindahan Islam. Mari kita renungkan bersama perjalanan spiritual yang membawa Rike pada kebahagiaan sejati. Judul, Lahir di keluarga Muslim, cerita Rikedia Pitaloka baru mantap beragama Islam di usia 23 tahun. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual masing-masing. Seperti halnya dengan Rikedia Pitaloka yang ternyata memiliki kisah panjang dalam mengakui agama Islam. Aktris sekaligus politikus itu menceritakan perjalanan religiusnya. Hal ini pula yang melatar belakangi dirinya mengarang buku berjudul Ruang Doa. Rike Diapitaloka lahir dari orang tua yang beragama Islam. Sejak lahir, Rike pun mengikuti keyakinan ayah ibunya. Namun, kedua orang tuanya memberikan kebebasan bagi anak-anak mereka dalam hal memilih keyakinan. Semasa sekolah, Rike pun terbiasa belajar dua agama. Dulu sekolah kudua, pagi sekolah katolik, sore pesantren. Orang tua Muslim, mereka bilang jangan kamu beragama karena faktor orang tuamu. Itu privasimu, silakan kamu putuskan, bebernya dalam Youtube Melanie Ricardo. Sepanjang perjalanannya, Rike ditulis sebagai seorang Muslim. Tetapi, dia mengaku baru benar-benar meyakini agamanya saat dewasa tepatnya ketika berusia 23 tahun. Jadi sepanjang masa itu, umur 23 tahun baru aku bersyahadat, menyatakan diri masuk Islam. Walaupun dari kecil sudah Islam, tapi itu karena ortu, imbuhnya. Sosok yang lekat dengan karakter oneng tersebut lantas mengucapkan syahadat sebagai tanda keislamannya kala itu. Tapi saya sebagai orang dewasa memilih agama itu, menentukan bahwa Islam sebagai agama saya umur 23, 24 saya syahadat sendiri, sambungnya. Seiring berjalannya waktu, Rike memperdalam Islam dengan menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun diajurkan seperti mengaji. Ia juga sempat tak menyangka bisa melaksanakan umrah dan haji pada 2023. Tahun lalu, saya mulai ngaji, tapi kan saya bukan orang yang bisa bahasa Arab, jadi saya harus baca terjemahannya, tatswai kalau hatam Al-Quran saya lama banget, beber Rike. Saya baca satu-satu terus saya kumpulin, kan semua kitab suci bahasanya indah, sambungnya. Tak hanya membaca Al-Quran, wanita kelahiran Januari 1974 itu juga memahami maknanya lalu mengaitkan apa yang ia alami hingga menemukan jawaban. Saya kontekskan dengan peristiwa yang saya lalui saat ini. Misalnya, gimana saya bisa survive dengan pekerjaan. Ada ayat Al-Balat menerangkan Allah memberikan dua jalan, ada jalan mudah dan jalan sulit, ucap Rike. Jalan sulit itu, adalah jalan membantu orang yang kesusahan, membantu mereka itu jalan yang terjal. Relay dengan profesi saya sekarang, ada dua jalan yang diberikan, tapi hanya satu jalan yang dipilihkan yaitu jalan yang mendaki dan sukar, pungkasnya. Allahu Alam Bisawaf, kisah Rike Diyah Pitaloka mengajarkan kita tentang pentingnya proses pencarian kebenaran dan kesungguhan dalam mengejar kebahagiaan spiritual. Walaupun lahir di keluarga Muslim, namun setiap individu memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa keimanan adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati, yang penuh syukur, kita sampai pada akhir kisah inspiratif ini. Semoga kisah perjalanan spiritual Rike Diyah Pitaloka memberi kita inspirasi dan kekuatan dalam mengejar kebahagiaan sejati melalui agama Islam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita tetap terhubung dengan kisah-kisah inspiratif lainnya di saluran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!